Intro Halo selamat datang di channel Ruang Taktik Di video kali ini kita akan bahas Mauricio Pochettino Manager yang akan menangani Chelsea musim depan Meski sempat dikabarkan mendekati Nagelsmann serta Luis Enrique Dua manager tersebut gagal mencapai kesepakatan untuk menjadi nakoda Chelsea Tim yang sedang dalam tren buruk di IPL dengan menduduki posisi 12 Paling buruk setelah musim 2015-2016 saat The Blues mengalami transisi dari Jose Mourinho Meski digelontorkan banyak dana oleh pemilik baru untuk belanja pemain Nyatanya uang gak bisa serta-merta menyelamatkan performa Chelsea Di musim ini The Blues sudah berganti 4 manager Thomas Tuchel, Graham Potter, Bruno Saltor, serta yang akan menyusul Frank Lampard Memang buruknya Chelsea bukan karena faktor manager saja Namun sosok mereka lah yang diharapkan mampu mengubah performa tim Lantaran paling dekat dengan pemain Nah seperti apa filosofi yang bakal dibawa Pochettino untuk Chelsea nanti? Let's go kita bahas sama-sama Dilansir dari The Athletic Pengumuman Pochettino ke Chelsea hanya menunggu waktu saja Bahkan dikabarkan ia akan berlabuh lebih dulu bersama Lampard untuk curi start Yap, jika benar Ini adalah kabar bagus lantaran Pochettino bisa satukan ide dan filosofinya bersama manajemen Dan terpenting bersama pemain Ia juga bisa mengajukan pemain-pemain yang diinginkannya Dan bisa diburu lebih cepat sebelum transfer ditutup atau direkrut klub lain Salah satu hal krusial yang miss dari Chelsea musim lalu adalah pramusim Bukan berarti Chelsea gak menjalankannya Tapi saat itu The Blues masih dipegang Thomas Tuchel Dalam situasi masa depannya yang tinggal menunggu waktu saja Yap, Tuchel sebetulnya sudah paham dirinya bakal dipecat Lantaran banyak faktor Bukan soal hasil saja Sehingga pramusim yang dijalankan Tuchel tersebut Oleh Graham Potter disebut sebagai pramusim yang buruk Berdasarkan hasil obrolannya dengan pemain senior Ketika press conference tersebut Potter sama sekali gak menyalahkan Tuchel Namun lebih ke situasinya saat itu Yap, pergantian pemilik membuat pramusim sendiri gak dikelola dengan baik Sehingga ada pemain senior yang bilang bahwa pramusim lalu Adalah pramusim terburuk selama karirnya Ide Pochettino yang akan bergabung sebelum musim berakhir Untuk berkolaborasi dengan Lampard Adalah start yang bagus untuk mengawali era baru Chelsea Dan persiapan pramusim Karena disinilah seringnya fondasi tim terutama soal stamina Akan digenjot Itulah mengapa Pemain diharapkan mengikuti tahap ini sebagai fundamental fisiknya Untuk mengarungi musim depan Ada hal yang menarik ditulis Michael Cox di The Athletic Yaitu soal status klub yang bertentangan Antara dua klub lama Pochettino Di Spurs, ia banyak berkutar dengan pemain muda Sementara di PSG lebih banyak superstars Yap, di Tottenham juga Ia lebih diberi projek jangka panjang Sementara PSG jangka pendek Pun begitu hal yang berkebalikan lagi adalah di Spurs Ia gak dapet trofi Di PSG meski jangka pendek Ia mendapatkan tiga Di Spurs, ia gak berstatus Lengeda klub Namun mendapat tempat di hati para fans Sedangkan di PSG Ia merupakan eks pemain klub tersebut Namun gak begitu mendapat hati ketika Jadi manajernya Nah, kalau kita tarik status klub tersebut ke Chelsea Lebih di tengah-tengah antara dua klub tersebut Ada yang berstatus pemain senior berpengalaman Dan banyak juga pemain muda Pondasi tim Pochettino selama melatih Spurs adalah pemain muda Pada awal musim, ia melatih Nama-nama beken seperti Harry Kane, Eric Dyer, Kyle Walker, hingga Christian Eriksen jadi tumpuannya Terata usia skuadnya saat itu 24,69 Terlatih muda untuk mendukung gaya mainnya Yang bermain pressing intensitas tinggi Yap, Tottenham kala itu Terkenal dengan pressingnya Di pramusim, Pochettino menggunakan Geketes sebagai alat untuk memacu aspek fisik dan stamina pemain Metodenya menggunakan lari dalam beberapa detik Lalu berhenti beberapa detik selanjutnya Terdengar simpel Namun testimoni dari eks pemainnya Ini cukup menguras stamina Bahkan setelah match pun Pochettino tetap memberikan sesi lari yang pernah dikritik mantan pemainnya Ricky Lambert Lari tersebut disebut Horses Run Yang detailnya bisa kalian tonton di video ini Yap, aspek fisik memang jadi porsi utama Pochettino Meski terkesan berat, tapi para pemainnya Merasakan lebih fit ketika dilatih olehnya Tentunya hal ini mendukung ketika melakukan pressing Yang jadi hal fundamental ketika ia melatih Southampton serta Spurs Memang di akhir musimnya bersama Spurs, pressing ini yang dinilai menurun Bisa dilihat dari PPDA atau seberapa banyak lawan mengumpan ketika build-up Terlihat naik jelang akhir karirnya Artinya pressing pemainnya mulai menurun Beruntungnya, Chelsea banyak beli pemain muda seperti Enzo Fernandes, Noni Madweke, Cukwemeka, Mudrik, Fofana, dan banyak potensi lain yang bisa dijadikan amunisi Pochettino untuk musim baru nanti Dalam karirnya, Pochettino lebih banyak menggunakan formasi 4-2-3-1 double pivot Terutama ketika di Spurs Menggunakan satu striker serta pemain nomor 10 di belakangnya seperti Ericsson Yang di up-peat winger cepat seperti Heng Mingson Fullbacknya juga diisi pemain cepat macam Kyle Walker, Danny Rose, atau Kieran Trippier Sementara di PSG, lebih banyak menggunakan formasi 4-3-3 Pergantian formasi ini lebih karena keberadaan tiga pemain superstar di lini depan PSG Dan Pochettino butuh untuk mengadopsinya Ini sebetulnya PR dia di PSG Saat fase bertahan, Pochettino mengandalkan empat pemain belakang serta tiga gelandangnya saja Lantaran Neymar, Messi, dan Bape gak banyak terlibat di fase ini Ini yang jadi salah satu alasan Pochettino bermain dengan 4-3-3 Nah di Chelsea, dua formasi ini bisa diadopsinya menggunakan beberapa pemain tersedia Di pivot sudah ada nama Enzo Fernandes Yang bisa ditemani gelandang berpengalaman seperti Kovacic maupun Kante Lini tengah sebetulnya nampak lebih aman Lantaran banyaknya pemain yang tersedia Namun aspek kreativitas masih diperlukan untuk ciptakan peluang Terutama di sepertiga akhir yang digunakan untuk membongkar low block Lini yang paling butuh sentuhan adalah lini depan dan belakang Lini serang dibutuhkan pemain yang bisa mengkonversi peluang-peluang menjadi gol Ini PR Chelsea di beberapa musim Top skornya musim ini saja hanya mencetak 7 gol Jika kita lihat lagi, ada tanda merah di XG Havert Yang artinya dia buang-buang peluang senilai 5,78 gol Pemain yang klinis biasanya akan berwarna hijau dengan nilai yang tinggi Selain aspek mencetak gol atau gol scoring, pemain tersebut harus tidak malas Dalam melakukan pressing untuk dia di lini pertama dalam bertahan Tampaknya di lini depan ini, Pochettino perlu membeli satu pemain yang sudah matang Di lini belakang sebetulnya squad Chelsea sudah gemuk Dan diisi beberapa nama besar seperti Koli Bali, Chris James ataupun nama senior lainnya PRnya hanya di sisi performa Menurut ruang taktik, PR Pochettino juga adalah memangkas tim existing yang sudah sangat gemuk Menariknya, ia pernah berujar bahwa ketika ia dan klub menandatangan di kontrak dengan pemain Hal itu bukanlah kontrak untuk bermain, melainkan untuk berlatih Figur-figur manja jelas tidak akan dapat tempat di squad Pochettino Soal latihan ini, dia juga manajer yang sangat mengedepankan video analisis Kamera dipasang di mana-mana untuk memantau latihan pemain Gak cuma itu, kamera ini juga digunakan untuk melihat gerak-gerik pemain yang gak serius dalam latihan So, akan menarik untuk menunggu bagaimana detail taktik Pochettino di game pertamanya nanti Terima kasih telah menonton!